Halo teman-teman, selamat datang di channel NandaHero Pada video kali ini, aku akan bagikan tutorial cara menghemat kuota di HP Oppo A3s Oke, langsung saja, berikut ini panduan tutorialnya Langkah pertama, silahkan buka pengaturan HP Oppo A3s kalian Berikutnya, silahkan pilih opsi kartu dual sim Nah, di sini pada bagian bawah, silahkan kamu lihat ada fitur hemat data Maka silahkan kamu tekan Nah, di sini ada pemberitahuannya, aplikasi-aplikasi di latar belakang tidak akan dapat menggunakan kuota data sedular Sementara aplikasi-aplikasi di latar depan akan memutuskan tindakan penghematan kuota data yang harus diambil Selain itu, penambatan jaringan akan tidak tersedia dan belah status akan menampilkan ikon penghematan kuota data Nah, silahkan kamu aktifkan Nah, seperti ini dibilah sudah ada ikon hemat datanya di bagian sini Oke, berikutnya pada bagian aplikasi tidak terbatasi Nah, yang aktif ini artinya adalah tidak terpengaruh dengan fitur hemat data atau diabeikan dengan fitur hemat data Nah, agar lebih hemat datanya, silahkan aplikasi yang berjalan ini kamu matikan agar fitur hemat data lebih optimal Misalkan kita akan mematikan Chrome Matikan seperti ini Lalu, Gmail boleh Tapi nanti kalau ada pesan masuk, tidak ada pemberitahuan, maka yang penting-penting tidak usah Seperti Google ini Kamu matikan saja Instagram juga tidak usah tidak apa-apa, tapi jika ingin mematikan, ya mematikan Seperti ini Nah, kalau WhatsApp WhatsApp biasanya itu penting, ya teman-teman Karena, ya sekarang untuk memberi kabar atau untuk komunikasi Ya, pakai aplikasi chatting nomor 1 ini, yaitu WhatsApp Facebook bisa dimatikan seperti ini Nah, oke silahkan kamu atur sendiri ya teman-teman Oke, seperti ini Gmail bisa dimatikan, bisa tidak terserah kalian Tapi kalau sering pakai Gmail, ya jangan Siapa tahu ada email penting nantinya Nah, seperti ini aku mengaktifkan WhatsApp saja ya Oke, langsung kembali saja Nah, seperti ini Aplikasi yang tidak terbatasi hanya satu aplikasi, yaitu WhatsApp saja Oke, jadi seperti itulah video kali ini Tentang bagaimana cara menghemat kuota di HP OPPO A3S Semoga video tutorial ini sesuai dengan yang kalian cari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya